Al-Fatihah 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 Jemaah Salat Zuhur Masjid Al-Adalah yang insya Allah dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Pada siang hari ini Mari kita sama-sama Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas limpahan berbagai macam Karunia yang telah Allah berikan Kepada kita sekalian Kita Ungkapkan rasa syukur kita Dengan ucapan Alhamdulillah Dan kemudian kita juga Wujudkan Kesyukuran kita tersebut dengan Menggunakan berbagai macam Kenikmatan dalam rangka Kita meningkatkan ibadah Dan ketaatan kita kepada Allah Dan juga mudah-mudahan Apa yang kita tenaikan Dari ibadah Solat Zuhur Secara berjamah Yang barusan kita tenaikan Juga merupakan bagian Daripada wujud rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salawat Terakhir salam Semoga terlimpahkan Kepada Nabi dan Rasul kita Baginda Rasulullah Muhammad Dan tentunya Tidak lupa kepada keluarga beliau Sahabat beliau Dan segenap umat beliau Yang selalu istiqamah Menapaki jejak langkah beliau Mengikuti sunnah-sunnah beliau Hingga akhir zaman gelap Para hadirin Hadirat sekalian Yang insya Allah dirahmati Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada kesempatan siang hari Yang insya Allah penuh Dengan keberkahan ini Kita sejenak Akan Bersama-sama Mengkaji Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Khususnya yang berkenaan dengan Keutamaan Qiyamul Laik Di dalam banyak Literatur Atau bahkan di dalam kitab-kitab hadis Banyak sekali Hadis-hadis Rasulullah S.A.W Yang menjelaskan tentang Keutamaan-keutamaan Qiyamul Lail Atau dengan istilah lain Tahajud Dan begitu juga Di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim Juga kita temukan Ayat-ayat yang Mendorong kita sekalian Untuk Giat dan rajin melakukan Qiyamul Lail Apa itu Qiyamul Lail Apa itu Tahajud Yang sering kita Tunaikan Yang sering Kita lakukan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebelum kita Akan menjelaskan Lebih lanjut Atau membahas Lebih lanjut Terkait dengan Qiyamul Lail Dalam kehidupan kita Sebagai umat manusia Kita hidup Dalam 24 jam Sehari Semalam Ada aktivitas Yang kita lakukan Di siang hari Ada aktivitas Yang kita kerjakan Di malam hari Siang hari Saat ini Relatif Lebih panjang Dibandingkan Dengan durasi Waktu malam Ya Kalau Di Apa namanya Bahasan para ulama Kapan sih Dimulai Malam hari Gitu ya Para ulama Fikih Bersepakat Bahwa Malam hari itu Dimulai dari Terbenamnya matahari Atau Min gurubi syamsi Ini semuanya sepakat Awal malam itu Dimulai dari Terbenamnya matahari Tetapi mereka Berbeda pendapat Berselisih pendapat Mengenai Akhirul lail Kapan Malam itu Berakhir Ada sebagian kalangan Yang mengatakan Bahwa Akhir malam hari itu Dengan terbitnya matahari Berarti malam itu Dari mulai Terbenam Matahari Hingga terbit Matahari Tetapi yang paling Rajih Yang paling kuat Pendapat yang paling kuat Menurut Darul Ifta Di Mesir Ya Lembaga Fatwa Di Mesir Ya Mengatakan bahwa Warrajih Yang paling kuat Pendapat yang paling kuat Mengenai Waktu Berakhirnya malam itu Yaitu pada saat Terbit Fajar Terbit Atau Tulu Al-Fajri Sadiq Pada saat Terbit Fajar Sadiq Berarti Dimulai dari Waktu Maghrib Dan berakhir Dengan Tibanya Waktu Sholat Subuh Itulah malam Kalau Di Waktu Indonesia Bagian Barat Khususnya Di Jakarta Saat ini Saat ini Sholat Maghrib Pukul berapa Pukul 5 Lewat 48 Kalau gak salah ya Kurang lebih Jam 6 Kurang Jam 6 Atau jam 18 Atau pukul 18 Kurang 10 menit Atau kurang 12 menit Kurang Sementara Sholat Subuh Saat ini Di Jakarta Dan sekitarnya Itu Agak malemah Dikit sekarang Pukul 4 Lewat 14 Menit Ya Pukul 4 Lewat 14 Menit Artinya Kalau kita Hitung Awal Malam Dari Pukul 6 Kurang Dan berakhir Pada Pukul 4 Lewat Seperti 4 Berarti Kurang lebih Durasi Malam Itu Sekitar 10 Jam 10 Jam Dimulai Dari Waktu Maghrib Sampai Terbitnya Fajar Sadik Nah Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menggunakan Malam Malam Yang dilalui Oleh Beliau Tidak Semuanya Digunakan Untuk Istirahat Tidur Tetapi Sebagiannya Digunakan Untuk Beribadah Nah Maka Nanti Kita Menemukan Di dalam Surah Al-Isra Ayat Yang ke 79 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Auzubillahi Minasyaitanirrajim Wa minallayli Fatahajjad Bihi Nafilatallak Asa Ayyaba'athaka Rabbuka Maqaman Mahmudah Nah Oleh para Ulama Dijelaskan Bahwa Ayat Ini Adalah Ayat Yang pertama Kali Turun Berkenaan Dengan Perintah Sholat Tahajjud Untuk Baginda Rasulullah S.A.W. Yang kemudian Setelah itu Beliau Selalu Melaksanakan Ibadah Sholat Sunnah Tahajjud Wa minallayli Dan dari Sebagian Malam Kata Allah Fatahajjad Bihi Maka Hendaklah Atau Lakukanlah Oleh Wahai Nabi Muhammad Sholat Sholat Tahajjud Nafilah Talak Sebagai Ibadah Tambahan Nafilah Bukan Sebagai Sebuah Kewajiban Sebagai Ibadah Tambahan Untukmu Asa Ayyab Ba'athaka Rabbuka Maqaman Mahmudah Semoga Allah Meninggikan Derajatmu Semoga Allah Meninggikan Derajat Nah Para hadirin Sekalian Yang insyaallah Dirahmati Dan diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Suatu Kitab Yang Menjelaskan Secara Rinci Secara Cukup Detail Menjelaskan Tentang Sholat Tahajjud Atau Qiyamul Layl Itu Sendiri Antara Lain Yang ditulis Oleh Salah Seorang Ulama Asli Dari Saudi Arabia Orang Arab Asli Al-Kahtani Namanya Said Bin Ali Bin Wahaf Al-Kahtani Beliau Salah Seorang Ulama Yang Juga Penulis Kalau Para hati Sekalian Pernah Mendengar Nama Kitab Hisnul Muslim Ya Said Padidian Barangkali Pernah Mendengar Hisnul Muslim Yang Di Dalamnya Ada Kumpulan Zikir Zikir Dan Doa Doa Jadi Himpunan Atau Apa Namanya Rangkuman Doa Doa Yang Dipanjatkan Oleh Rasulullah Sallallahu Dalam Keseharian Beliau Nah Beliau Rangkum Dalam Namanya Kitab Hisnul Muslim Nah Sheikh Said Bin Ali Wahaf Al-Kahtani Ini Beliau Salah Seorang Penulis Yang Produktif Yang Jumlah Karyanya Kurang Lebih Sekitar 80 Kitab Nah Salah Satu Kitab Yang Beliau Karang Adalah Disini Namanya Qiyamun Layl Fi Taw Il Kitabi Wassunnah Qiyamun Layl Dalam Pandangan Al-Quran Dan Juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Beliau Menjelaskan Cukup Perinci Terkait Dengan Qiyamun Layl Beliau Mengawali Pembahasannya Dengan Mafhum At-Tahajjud Seperti Apa Sih Konsep Tahajjud Itu Atau Apa Definisi Dari Tahajjud Itu Kata Beliau Iyukalu Hajadar Rajulu Iza Nama Billayl Wah Hajada Iza Salla Billayl Hajadar Rajul Nah Jadi Tahajjud Itu Diambil Dari Kata Hajada Hajadar Rajul Iza Nama Billayl Apabila Seseorang Tertidur Di malam Hari Nah Itu Menggunakan Kata Hajada Dan Juga Kalau Seseorang Dikatakan Hajada Rajul Iza Salla Billayl Jika Ia Solat Di malam Hari Nah Maka Orang Yang Bertahajjud Itu Adalah Orang Yang Mendirikan Solat Di Malam Hari Setelah Tidur Jadi Orang Dikatakan Melaksanakan Tahajjud Kalau Didahului Dengan Tidur Terlebih Dahulu Kalau Tidak Didahului Oleh Tidur Apa Namanya Ya Melayl Itu ya Solat Di malam Hari Seperti Yang Kita Lakukan Misalnya Di bulan Ramadan Ada Solat Sunnah Tarawih Nah Itu kan Tidak Perlu Tidur Dulu Tapi Kalau Tahajjud Itu Mesti Dimulai Diawali Dengan Tidur Dulu Makanya Al-Qa'im Ilas Salah Minan Nau Orang Yang Mendirikan Solat Jadi Al-Mutahajjud Hua Al-Qa'im Ilas Salah Minan Nau Orang Yang Mendirikan Solat Malam Hari Setelah Dia Mendirikan Tidur Nah Mengenai Hukumnya Sendiri Oleh Para Ulama Dikatakan Bahwa Solat Tahajjud Sunnatun Mu'ak Hadah Solat Tahajjud Itu adalah Solat Sunnah Yang sangat Dianjurkan Jadi Bukan Sunnah Biasa Tetapi Solat Sunnah Yang Sangat Dianjurkan Oleh Agama Kita Thabitatun Bil Kitabi Wassunnah Yang Ditetapkan Hukumnya Tadi Ya Oleh Kitab Al-Quran Sendiri Tadi Dalam Surah Al-Isra Ayat 79 Begitupun Di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Diantaranya Nanti Akan Kita Bahas Sebagiannya Bukan Hanya Di dalam Kitab Dan Di dalam Sunnah Saja Wa Ijma'ul Ummah Dan Semua Ulama Bersepakat Berijma' Mengenai Sunnah Mu'akadahnya Solat Malam Atau Qiyamul Layil Atau Solat Sunnah Tahajjid Itu sendiri Ya Kita Kalau kita Membaca Ayat-ayat Al-Quran Khususnya Yang berkenaan Dengan Sifat Ibad Ar-Rahman Yang Diawali Dengan Wa Ibad Ar-Rahman Lillazina Yam Shuna Alal Ardi Hawna Nah Itu Ada Lanjutannya Ada Kalimat Dan Dan diantara Sifat Sifat Orang 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 Yang Dikatakan Ibad Ar-Rahman Hamba Hamba Allah Yang Mulia Itu Orang Orang Yang Bangun Di Malam Hari Lirab Menghadap Tuhan Mereka 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 Sujud Mereka Bangun Malam Menunaikan Amal Amal Ibadah Wa Qala Azza Wajalla Fisifat Al-Muttaqin Ya Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Di dalam Ayat Yang Lain Ketika Menjelaskan Sifat Atau Diantara Sifat Orang Orang Yang Bertakwa Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kanu Qalilam Min Allayli Ma Yahja'oon Wabil Ashar Hum Yastagfir Adalah Mereka Orang-orang Yang Bertakwa Itu Qalilam Min Allayli Ma Yahja'oon Ya Istirahatnya Itu Sedikit Di malam Hari Kalau Istirahatnya Sedikit Berarti Ada Aktifitas Lain Yang Mereka Lakukan Nah Tentu Para Salihin Para Ulama Salaf Salih Ketika Mereka Beraktifitas Di malam Hari Pastinya Melakukan Amal-amal Ibadah Yang Masyru'ah Amal Ibadah Yang Disyariatkan Oleh Agama Apakah Itu Tilawah Al-Quran Apakah Itu Istighfar Apakah Itu Berdoa Bermunajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Tidak 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 Salat Di malam Harinya Dan ketika Datang Waktu Sahur Mereka Banyak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Banyak Memohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitu Juga Ada Ayat-ayat Yang Lain Yang Menjelaskan Tentang Bagaimana Orang-orang Salih Orang-orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hamba Hamba Allah Yang Mulia Melakukan Aktivitas Di malam Hari Para Hadirin Yang InsyaAllah Berahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengenai Apa Namanya Fadlu Qiyam Layl Keutamaan Qiyam Layl Keutamaan Kita Melakukan Aktivitas Ibadah Di malam Hari Ada Beberapa Keutamaan Yang Diisyaratkan Oleh Allah Di dalam Al-Quran Dan Juga Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di dalam Beberapa Hadisnya Yang Pertama Keutamaan Yang Pertama Inayatun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallama Bi Qiyam Layli Hatta Tafattarat Qadama MasyaAllah Rasulullah Sallallahu Sallam Ya Menjaga Ataupun Senantiasa Melakukan Qiyam Layl Salat Sunnah Tahajjud Di malam Hari Hatta Tafattarat Qadama Dalam Reaksi yang lain Hatta Tawarramat Qadama Nanti kita lihat Hadis Kesaksian Dari Istri Tercinta Beliau Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anha Hatta Tafattarat Qadama Hatta Tawarramat Qadama Itu sampai Kakinya Itu bengkak Bengkak Kira-kira Kalau Lamaknya Berdiri Sampai Kaki Bengkak Bengkak Berdirinya Itu Hanya Beberapa Menit Saja Atau Berdirinya Berjam Jam Tentunya Akal kita Memahami Kalau berdirinya Cuma beberapa Menit Saja Tidak Mungkin sampai Bengkak Bengkak Mesti Ini Berdiri Yang Yang Dalam Durasi Yang Panjang Dan Memang Kalau Misalnya Kita Melihat Atau Mencermati Cerita Yang Dikisahkan Oleh Salah Seorang Sepupu Beliau Bernama Abdullah Bin Abbas Ketika Suatu saat Abdullah Bin Abbas Ini Nginep Di Rumah Rasulullah Yang Saat Itu Di Rumahnya Ibunda Maimunah Radiyallahu Anha Ibunda Maimunah Ini Bibiknya Ibnu Abbas Yang Juga Istri Rasulullah Sallallahu Sallam Satu Ketika Beliau Tinggal Atau Nginep Di Rumah Rasulullah Disana Ada Ibu Maimunah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Beliau Mencermati Seperti Apa Kehidupan Rasulullah Sallam Di Malam Hari Diceritakan Oleh Ibnu Abbas Di Dalam Sebuah Hadis Yang Cukup Panjang Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Setelah Sholat Isya Beliau Istirahat Istirahat Kemudian Nanti Ketika Tengah Malam Tiba Disebutkan Lebih Sedikit Atau Kurang Sedikit Dari Tengah Malam Beliau Bangun Jadi Bangun Rasulullah Itu Tengah Tengah Malam Kalau Tadi Misalnya Awal Malam Itu Pukul 6 Kurang Dikit Kemudian Berakhir Pukul 4 Lewat Dikit Berarti Pertengahan Malam Itu Pukul Berapa Lima Jam Dari Pukul 6 Berapa Pukul 11 Pukul 11 Bisa Lewat Bisa Kurang Katanya Kata Ibnu Abbas Bisa Lewat Sedikit Atau Kurang Sedikit Nah Katakanlah Kita Ambil Setengah 12 Berarti Kurang Lebih Rasulullah Bangun Setengah 11 Nah Kemudian Diceritakan Juga Aktivitas Setelah Beliau Bangun Itu Apa Yang Dilakukan Beliau Setelah Bangun Di Setengah Malam Tadi Kata Ibnu Abbas Lalu Rasulullah S.A.W. Tidak Langsung Nambil Air Buduk Tapi Beliau Duduk Dulu Membaca Doa Kemudian Membaca 10 Ayat Terakhir Dari Surah Ali Imran 10 Ayat Terakhir Dari Surah Ali Imran Kurang Lebih Satu Halaman Setengah Beliau Baca Setelah Itu Baru Beliau Berbudu Kemudian Mulailah Beliau Sholat Malam Dua Rokat Yang Ringan Dulu Kemudian Setelah Itu Beliau Sholat Yang Kalau Di Rawiat Yang Lain Dikatakan Oleh Siti Aisyah Kadang Beliau Sholat 8 Rokat Plus 3 Witir Kadang Beliau Sholat 8 Rokat Plus 5 Witir Jadi 11 Rokat Atau 13 Rokat Dan Sampai Kapan Beliau Sholat Sholat Malam Itu Dari Tengah Malam Tadi Kata Ibn Abbas Sampai Kira-kira Beberapa Saat Menjelang Waktu Subuh Kebayang Kebayang Dari Pertengahan Malam Sampai Menjelang Waktu Subuh Berapa Jam Tadi Kan Kalau Di Waktu Kita Satu Malam Itu Kurang Lebih Sepuluh Jam Berarti Kurang Lebih Empat Jam Sampai Empat Sampai Setengah Jam Beliau Melaksanakan Sholat Malam Masya Allah Pantaslah Tafat Tarat Kodamah Atau Tawar Ramat Kodamah Sampai Kakinya Beliau Bengkak Bengkak Jadi Bukan Lagi Hanya Beberapa Menit Saja Tapi Berjam Jam Beliau Mendonaikan Ibadah Sholat Sholat Malam Masya Allah Nah Kita Apa Namanya Melihat Salah Satu Riwayat Dari Siti Aisyah Radiyallahu Anha Fa'an Aisyah Radiyallahu Anha Anan Nabiya Sallallahu Alayhi Wasallama Kana Yakumu Minal Layli Hatta Tatafattara Kodama Ini Testimuni Dari Istri Beliau Yang Senantiasa Hidup Bersama Beliau Kata Siti Aisyah Radiyallahu Anha Bahwasannya Nabi Sallallahu Anhi Wasallam Beliau Qiyam Layil Ya Hatta Tatafattara Kodama Sehingga Kedua Kaki Beliau Bengkak Bengkak Fa'alat Aisyah Lalu Siti Aisyah Berkata Kepada Beliau Lima Lima Tasna'u Hada Ya Rasulullah Kenapa Engkau Masih Tetap Melakukan Hal Ini Ya Rasulullah Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Mengampuni Dosa-dosa Yang Telah Lalu Dan Juga Yang Akan Datang Kenapa Engkau Masih Saja Rajin Giat Menunaikan Ibadah Solat Malam Sedemikian Lamanya Lalu Baginda Rasulullah Menjawab Afala Uhib An Akuna Abdan Shakura Masih Allah Afala Uhib An Akuna Abdan Shakura Kata Beliau Jawab Beliau Apakah Tidak Boleh Aku Atau Aku Suka Kalau Aku Menjadi Hamba Allah Yang Pandai Bersyukur Atau Di dalam Riwayat Yang Lain Kalau Tadi Riwayat Siti Aisyah Yang Ini Wa'alil Mughirah Hadis Riwayat Al-Mughirah Radiyallahu Anhu Kalau tadi Tafattar Yang ini Tawarramat Kadamah Tidak Bolehkah Aku Menjadi Hamba Allah Yang Bersyukur Nah Nampaknya Rupanya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Melakukan Qiyamun Lail Rela Berlama Lama Seperti itu Dalam Rangka Beliau Mengungkapkan Rasa Syukurnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Telah Berikan Banyak Sekali Kenimatan Banyak Sekali Karunia Dari Allah Untuk Beliau Beliau Diangkat Sebagai Nabi Dan Rasul Terakhir Beliau Dijadikan Sebagai Sayyidul Anbiya Wal Mursalin Beliau Juga Nanti Akan Memiliki Umat Yang Paling Banyak Di Akhirat Beliau Juga Akan Diberikan Karunia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Syafaat Kepada Umatnya Yang Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Atas Rimpahan Nikmat Yang Begitu Banyak Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Beliau Masya Allah Nah Para Hadirin Sekalian Yang InsyaAllah Dirahmat Tidak Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Itu yang Pertama Jadi Diantara Keutamaan Qiyamul Lahil Adalah Ini Kebiasaan Baginda Rasulullah S.A.W. Yang Beliau Jaga Jadi Ketika Suatu Kebiasaan Rasulullah S.A.W. Berarti Sesuatu Itu Adalah Sesuatu Yang Baik Untuk Ditiru Oleh Kita Sekalian Sebagai Umat Rasulullah S.A.W. Yang Kedua Di Antara Keutamaan Qiyamul Lahil Atau Salat Sunnah Tahajud Adalah Salah Satu Sebab Utama Seseorang Bisa Memasuki Surganya Allah S.A.W. Masya Allah Ada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abdullah Binsalam Radiyallahu Anhu Ada Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Abdullah Binsalam Semoga Allah Ridha Kepada Beliau Kala Ia berkata Lama Qadiman Nabi S.A.W. Al-Madinah Pada Saat Baginda Rasulullah S.A.W. Tiba Di Madinah Injafal An-Nasu Qibalahu Orang-orang Pada Mendekat Kepada Beliau Waqilah Kemudian Dikatakan Qadiman Rasulullah S.A.W. Qadiman Rasulullah S.A.W. Qadiman Rasulullah S.A.W. Telah Datang Baginda Rasulullah S.A.W. Telah Datang Baginda Rasulullah S.A.W. Telah Datang Baginda Rasulullah S.A.W. Tiga Kali Fajiktu Finnas Lalu Aku Kata Abdullah Binsalam Juga Menghampiri Orang-orang Yang Sedang Berkata Tadi Lianzura Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Falamma Tabayyantu Wajhahu Aroftu Anna Wajhahu Laysa Bi Wajhin Kadhab Ini Kesaksian Abdullah Binsalam Pada Saat Terlihat Nampak Jelas Di Hadapanku Bahwa Wajahnya Baginda Rasulullah S.A.W. Itu Jadi Aroftu Aku Lihat Aku Tahu Anna Wajhahu Laysa Bi Wajhin Kadhab Wajahnya Itu Tidak Ada Tanda Orang Yang Dustah Orang Yang Bohong Gitu Rasul Rasul Berkata Ya Ayuh Yuhannas Wahai Seluruh Umat Manusia Absyussalam Seberluaskan Ucapan Salam Kedamaian Wa At'imut Ta'am Dan Berilah Makanan Wasilul Arham Dan Hubungkan Tali Silaturahim Dan Salatlah Di Malam Hari Pada Saat Orang Orang Sedang Terlelap Tidur Tadkulul Jannata Bisalam Makan Saya Engkau Akan Dapat Memasuki Surga Bisalam Dengan Selamat Masya Allah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Ibn Majah Rahimahullahu Subhanahu Wa Ta'ala Apa Namanya Yang menjelaskan Kepada kita Sekalian Bahwa Di antara Keutamaan Sholat Qiyamul Layl Atau Bangun di Malam Hari Melakukan Amal Ibadah Yang diantaranya Sholat Tahajud Dan Sebagainya Akan Mempermudah Kita Sekalian Untuk Memasuki Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap kita Tentunya Ingin Mendapatkan Hadiah Surga Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Pada saat Kita Berjumpa Dengan Allah Kita Ingin Berada Di dalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Salah Satu Wasilah Ataupun Sebab Di antara Sekian Sebab Yang banyak Sekali Mengenai Sarana Sarana Untuk Bisa Masuki Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Qiyamul Lain Kita Menundaikan Ibadah Solat Di malam Hari Dan Ibadah Ibadah Yang Lain Yang Kemudian Itu Dapat Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Yang Insyaallah Dirahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Yang Juga Menyebutkan Keutamaan Dari Qiyamul Layil Bahwa Qiyamul Layil Min Asbabi Raf'id Darajat Fi Ghurafil Jannah Kalau Di hadis Yang Tadi Dikatakan Bahwa Qiyamul Layil Menjadi Salah Satu Sebab Utama Seseorang Bisa Masuk Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Yang Ketiga Ini Qiyamul Layil Diantara Sebab Seseorang Bisa Mendapatkan Surga Apa Namanya Yang Yang Tinggi Ataupun Apa Namanya Meningkatkan Derajat Kita Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Raf'ud Darajat Fi Ghurafil Jannah Kita Sama-sama Tahu Menurut Kabar Dari Baginda Rasulullah Sallam Bahwa Surga Itu Bertingkat Tingkat Ada Berapa tingkat Semuanya Ada Seratus Tingkat Dan Yang Paling Tinggi Yang Paling Tengah Disebut Dengan Surga Firdaus Yang Disediakan Untuk Para Nabi Para Siddiqin Para Syuhada Dan Para Solehin Dan Kita Semuanya Ingin Ingin Mendapatkan Surga Yang Sangat Bergensi Tersebut Bahkan Rasulullah Sallam Juga Memotivasi Kita Sekalian Ila Sa'alt Allah Jika Kamu Sekalian Memohon Kepada Allah Fas Alil Firdaus Maka Mintalah Surga Firdaus Jangan Tanggung-tanggung Ya Allah Minta Surga Yang Paling Rendah Tapi Kita Minta Surga Yang Paling Yang Paling Tinggi Nah Salat Sunnah Di malam Hari Atau Qiyamul Layil Salah Sunnah Tahajud Salah Satu Sebab Seseorang Bisa Mendapatkan Ruang Surga Yang Tinggi Sesungguhnya Di dalam Surga Itu Ada Beberapa Kamar Ada Beberapa Ruangan Dimana Akan Terlihat Bagian Luar Dari Dalam Dan Juga Bagian Dalamnya Dari Dari Luar Yang Disediakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Orang Yang Rajin Bersedekah Bagi Orang Yang Rajin Memberi Makanan Dan Orang Yang Berbicara Dengan Lemah Lembut Dan Juga Orang Orang Yang Apa Namanya Mengikuti Ibadah Siam Setelah Ibadah Siam Yang Farduh Di bulan Ramadhan Juga Melakukan Amal Amal Ibadah Puasa Yang Sunnah Ataupun Apa Namanya Yang Disunnah Kana Rasulullah Sallam Wa Wa'ab Wa'abshat Salam Dan Bagi Orang Orang Yang Suka Menyebar Luaskan Ucapan Salam Kedamaian Kepada Segenap Umat Manusia Baik Yang Dikenal Maupun Yang Tidak Dikenal Kemudian Wasallabillayli Wannasuniyah Dan Juga Bagi Orang Orang Yang Gemar Menunaikan Salat Malam Di Saat Orang Orang Sedang Tertidur Lelap Masya Allah Ini Juga Menjadi Motivasi Bagi Kita Sekalian Kamuslimin Kamuslimat Dimanapun Kita Berada Bahwa Salat Qiyam Qiyam Sunnah Tahajud Menjadi Salah satu Wasilah Menjadi Salah satu Sebab Kita Mendapatkan Ruang Surga Yang Baik Ruang Surga Yang Terbaik Untuk Kita Sekalian Nanti Di Yawmul Akhir InsyaAllah Baik Bapak Sekalian Yang InsyaAllah Berahmati Dan Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Keempat Di Antara Keutamaan Qiyam Lail Ataupun Salah Sunnah Tahajud Adalah Al-Muhafidhuna Ala Qiyam Lail Muhsinuna Mustahikuna Lirahmatillahi Wajannatih Orang yang Senantiasa Menjaga Solat Malam Atau Qiyam Lail Mustahikuna Lirahmatillahi Wajannatih Mereka Berhak Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Dan juga Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hal ini Sebagaimana Diisyaratkan Di dalam Ayat Yang Surah Al-Dariyat Ketika Allah Menjelaskan Tentang Sifat Orang-orang Yang bertakwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Tidurnya Sedikit Di malam Hari Dan Mereka Gemar Beristighfar Di waktu Sahur Kemudian Yang kelima Mada Allah Ahla Qiyam Lail Fi Jumlat Ibadihi Al-Abrar Ibadah Rahman Sebagaimana Tadi yang disebutkan Di dalam Surah Al-Furqan Ayat yang ke-64 Walladzina Yabituna Lirabbihim Sujadaw Wa Qiyamah Orang-orang Yang disebut Ibadah Rahman Adalah Orang-orang Yang Apa Namanya Bangun di malam Hari Dalam rangka Sujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Kemudian yang ke-6 Yang juga Merupakan Keutamaan Dari Qiyamul Lail Syahidalahum Bil-iman Al-Kamil Bahwa Qiyamul Lail Ini Menunjukkan Bahwa Ada Pada Diri Mereka Al-Iman Al-Kamil Keimanan Yang Sempurna Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faqala Subhanah A'udzubillahim Assyaitan Rajim Ayat ini juga Mengisyaratkan Kepada kita sekalian Bahwasannya Keberadaan Keberadaan Iman Yang Sempurna Di dalam Seseorang Ditandai Dengan Adanya Kegiatan Yang dilakukan Di malam hari Yang diantaranya Adanya kita menunaikan Ibadah Solat malam Dan ibadah-ibadah Yang masyruah Lainnya Ibadah-ibadah Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasulnya Kepada kita sekalian Apakah itu Tilawah Al-Quran Apakah itu Berdoa Bermenajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan hal-hal Yang lain Yang kemudian Itu merupakan Bagian daripada Amal ibadah Yang bernilai Pahala Di isi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para hadirin Yang Insya Allah Berhormati Dan diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Di antara Keutamaan Qiyamul Layl Yang lainnya Qiyamul Layl Yugbatu Alayhi Sahibuhu Li'azimi Thawabihi Fahuwa khairun Mina Dunya Wama Fihah Bahwa Qiyamul Layl Ini Layak Untuk Di Iri'i Oleh Orang-orang Yang lain Li'azimi Thawabihi Karena Besarnya Pahala Yang Diperoleh Oleh Orang Tersebut Fahuwa khairun Mina Dunya Wafiha Hal itu Lebih Baik Daripada Dunia Berserta Isinya Ada hadith Dari Abdullah bin Umar Radiyallahu Anhu Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam La Hasada Illa Fithnataini Tidak Boleh Hasad Tidak Boleh Iri Kecuali Kepada Dua Orang Ini Rajulun Atahullahu Al-Quran Yang pertama Kita boleh Iri Kepada Orang Yang Diberikan Kepadanya Al-Quran Fahuwa Yaqumubihi Ana Al-Layli Wa Ana An-Nahar Dan Orang Tersebut Membacanya Mempelajarinya Di sepanjang Hari Dan di sepanjang Malam Atau di sepanjang Malam Dan di sepanjang Hari Warajulun Atahullahu Malan Fahuwa Yunfiq Ana Al-Layli Wa Ana An-Nahar Dan Juga Seseorang Yang Dikaruniai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berupa Harta Kemudian Ia sedekahkan Harta Di sepanjang Malam Dan di sepanjang Siang Nah Berdasarkan Hadis ini Maka Orang-orang Yang diberikan Al-Quran Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hafalan Al-Quran Kemampuan Untuk Membaca Al-Quran Kemampuan Untuk Menghafal Al-Quran Kemudian Ia baca Ia pelajari Ia amalkan Al-Quran Di sepanjang Malam Di sepanjang Hari Maka ini Termasuk Salah satu Apa namanya Yang dibolehkan Kita iri Kepadanya Dalam Arti Kita Ingin Meniru Apa yang Dilakukan Oleh Orang Tersebut Kemudian Yang Kedua belas Yang Di antara Apa namanya Keutamaan Dari Qiyamul Layil Itu sendiri Adalah Qiraatul Kur'an Fi Qiyamul Layli Ghanimatun Azimah Bacaan Al-Quran Yang kita Baca Di saat Qiyamul Layil Adalah Ghanimah Azimah Itu karunia Ataupun Apa namanya Ghanimah Ya karunia Yang besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Li hadithi Abdillah Ibn Amr Radiyallahu Hal ini Berdasarkan Hadis Riwayat Abdullah Bin Amr Radiyallahu An Ya Qala Qala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Man Qama Bi Ashri Ayatin Barang Siapa Yang Solat Malam Bi Ashri Ayatin Dengan Membaca Sepuluh Ayat Maka Dia Tidak Akan Dicatat Sebagai Orang Yang Ghafil Yang Laleh Dan Barang Siapa Yang Solat Malam Membaca Seratus Ayat Maka Dicatat Oleh Allah Sebagai Orang Yang Ta'at Yang Patuh Waman Qama Bi Al Fi Ayatin Dan Barang Siapa Yang Kiamul Layl Dengan Membaca Seribu Ayat Kutiba Minal Muqantarin Kemudian Ia akan Dicatat Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Orang Orang Yang Mendapatkan Pahala Yang Besar Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Semakin Banyak Ayat Yang Kita Baca Di Saat Kiamul Layl Maka Semakin Banyak Pahala Yang Akan Kita Dapatkan Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setidak Tidak Ya Kalau Kita Melihat Apa Namanya Riwayat Riwayat Yang Lain Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Membaca Apa Namanya Banyak Surat Kan Dalam Rebat Yang Dikatakan Kesaksian Sahabat Rasul Ini Masih Dalam Satu Rukaat Rasul Membaca Surah Al-Baqarah Dikira Selesai Al-Baqarah Mau Selesai Lanjutkan Dengan Surah An-Nisa Setelah An-Nisa Kira ini Sudah Selesai Kemudian Dilanjutkan Surah Ali Imran Dikiranya Sudah Selesai Dilanjutkan Lagi Artinya Banyak Sekali Ayat-ayat Yang dibaca Baginda Rasulullah Selesai Saat Saat Qiyamul Lail Dan Memang Qiyamul Lail Ini Menjadi Salah Satu Kebiasaan Para Salaf Orang-orang Soleh Yang Terdahulu Atau Komuslim Yang Soleh Terdahulu Maka Ini Menjadi Apa Namanya Amal Unggulan Mereka Setelah Mereka Melakukan Amal-amal Yang Diwajibkan Oleh Allah Sehingga Di dalam Sebu Hadis Katakan Ketika Rasul Tanya Su'ilah Rasul Assalam Ayus Solati Ya Afdal Ba'das Solatil Maktubah Solat Apa Yang Paling Utama Yang Dilakukan Alas Seorang Setelah Menulikan Solat Yang Fardu Afdal Solati Ba'dal Maktubah As Solatu Fi Jaufil Lail Di dalam Riwayat Imam Muslim As Solatu Fi Jaufil Lail Jadi Solat Yang Paling Utama Setelah Solat Fardu Adalah Solat Yang Ditenikan Di Sepertiga Malam Terakhir Assolat Fi Jaufil Lail Kalau Dikita Berarti Sepertiga Malam Terakhir Itu Kapan Nah Tadi Sepuluh Jam Dibagi Tiga Menjadi Tiga Kama Tiga Jam Kurang Lebih Nah Sepertiga Pertama Berarti Tiga Jam Pertama Itu Jam Berapa 19 20 21 Setengah Sepuluh Setengah Sepuluh Plus Tiga Jam Lagi Nanti Jam Satu Kurang Lebih Jam Satu Sampai Menjelang Subuh Nah Itulah Sepertiga Malam Terakhir Yang Kemudian Menjadi Apa Namanya Kebiasaan Rasulullah S.A.W. Menudaikan Ibadah Qiyam Lail Nah Disana Ada Salat Nafilah Salat Tahajud Dan juga Ada Amal-amal Ibadah Yang lain Termasuk Berdoa Dan Menajat Kepada Allah S.W.T Perhadirin Sekalian Yang InsyaAllah Rahmati Dan Diberkahi Oleh Allah S.W.T Masih Banyak Lagi Apa Namanya Keutamaan Keutamaan Dari Qiyam Lail Atau Salat Sunnah Tahajud Dan Juga Amal-amal Ibadah Masyulah Yang lain Di malam Hari Namun Pada Kesempatan Kali Ini Mungkin Itu Saja Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Ada Hal Yang Bermanfaat Untuk Kita Sekalian Dan Kemudian Ini Semakin Menguatkan Motivasi Kita Sekalian Untuk Menanaikan Amal Ibadah Di malam Hari Allah S.W.T Tidak Meminta Kita Untuk Apa Namanya Tidak Tidur Di malam Hari Tapi Hanya Di sebagian Malam Kita Didorong Oleh Allah S.W.T Supaya Kita Mendekat Kepadanya Supaya Kita Melakukan Amal Ibadah Terutama Terutama Sekali Ibadah Solat Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh baginda Rasulullah S.W.T Sebagaimana Menjadi Kebiasaan Bagi Para Salaf Salih Bagi Orang-orang Salih Yang Terdahulu Yang Menjadi Contoh Bagi kita Sekalian Ini Ini Saja Yang Barangkali Yang Bisa Disampaikan Pada Kesempatan Siang Hari Ini Yang Benar Datangnya Dari Allah S.W.T Sementara Yang Keliru Berasal Dari Saya Sendiri Ataupun Dari Syaitan Al-Hakumir Rabbik Fala Takunan Nabi Al-Untarin Hadan Allah Waiyakum Ajmain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum